Sejak 21 Mei 2019 lalu, duplikasi jembatan landak mulai bisa dilintas di kendaraan sepeda motor satu arah, yakni dari arah Pontianak Timur menuju Pontianak Utara. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan saat melewati jembatan landak, mengingat kondisi akses menuju jembatan yang masih terbatas lantaran jalan penghubung bagian utara yang belum juga ada pengerjaan. Karena masih banyak ruko berdiri tegak di lahan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Pontianak, membebaskannya serta beberapa ruko masih dalam tahap pembongkaran manual. Sementara di bagian Pontianak Timur, badan jalan yang telah dihampar batu tampak menunggu pembangunan lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pontianak, Edi Rustikamtono memastikan duplikasi jembatan landak dapat beroperasi maksimal sesuai target, yakni pada bulan Agustus mendatang. Di utara ada sedikit gendala, berkata dengan harganya sedang dihitung kembali oleh apresal. Di timur itu ada sengit tawaris. Nah, kadang-kadang memang kalau ada masalah tanah, juga tanah nih, kalau ada menyakit masalah hukum, kita juga pemerintah tidak bisa saya nanya, main bayar-bayar, main ini. Tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Kalau tidak kita kena, jadi kita harus ada kepastian hukum atau inkrah dari pengadilan yang lebih tinggi, menyebutkan bahwa kita harus membayar. Sebelumnya, proses pembangunan jalan penghubung atau jalan akses menuju duplikasi jembatan landak, terkendala karena adanya masalah sengketa, sehingga Pemkot tidak bisa menyerahkan ganti rugi pada mereka yang memiliki lahan. Belum dibayarnya beberapa persil lahan ini dikarenakan masyarakat saling menggugat dan mengklaim sebagai pemilik lahan, sehingga Pemkot Pontianak memilih menitipkan uang ganti rugi sebesar Rp8 miliar di pengadilan sembari menunggu pembuktian dan putusan pengadilan. Endrapon TV memberi tekan.